Fakta mencengangkan soal kuat Maruf dan Putri Candrawati terkuat di persidangan, ternyata mereka berdua? Ada suatu penyebab, motif yang melakukan itu ada dua sekarang. Siapa? Adalah Bu Petri dan dugaan K. Karena melihat persidangan sejak kemarin, K ini kelihatannya ada suatu kedekatan khusus berdasarkan keterangan S yang kemarin. Kuat Maruf sama Putri Candrawati ada hubungan apa ya? Guys, pas sidang kuat Maruf kemarin, kalian ikut bertanya-tanya juga gak soal kedekatan kuat sama Pece? Nah, Ibu Brigadir Je nih mempertanyakan hubungan kuat dan Pece. Ibu Brigadir Je heran kenapa kuat berani banget mengatur Pece. Bahkan dia bilang dia aja gak bolehin orang lain di rumahnya mengatur. Tapi kenapa posisi Pece sebagai istri jeneral bisa diatur kuat ya? Terus pas Ibu Pece jatuh di kamar mandi rumah magelang, Susi juga bilang kalau kuat sempet pegang kaki Pece buat memeriksa kondisinya. Nah, hal ini tuh bikin hakim makin heran lagi. Kenapa kuat berani pegang badan majikannya sendiri? Meskipun emang cuma kaki aja. Padahal kan biasanya ART tuh segan ya sama majikan sendiri. Yang ada kuat dan putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yusua. Yusua yang dikejar. Makanya putri buru-buru lapor ke Riki supaya dateng si kuat buru-buru lapor ke Sambo. Supaya ada begini-begini, seolah-olah Yusua lah pelakunya. Padahal Yusua ini korban. Apa sebenarnya yang terjadi dan sejauh mana kualitas perbuatan klien kami, khususnya kuat, ma'ruf dalam peristiwa ini? Memang kita berharapkan ini terbuka dan jujur semua pihak, tidak ada yang perlu ditutupi. Seperti itu, mas. Kalau dengar beberapa cerita ini, Ibu Pece sama kuat emang sepertinya deket ya. Tapi yang dipertanyakan tuh kedekatan Ibu Pece sama kuat kayak nggak ada pembatas. Kuat aja bisa mendesak Ibu Pece. Terus dia juga tahu pasur handphonenya dan berani pegang kaki majikannya. Apakah ini hubungan wajar buat ART dan majikan? Kalau menurut kamu wajar nggak? Komen ya. Nama kuat ma'ruf dan putri Cendrawati semakin ramai dibicarakan semenjak dimunculkannya fakta-fakta baru tentang hubungan keduanya di persidangan. Rumor yang beredar mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar majikan dan sopir. Namun hal tersebut dibantah langsung oleh kuasa hukum kuat ma'ruf yang menjelaskan bahwa kliennya hanya sebatas karyawan dari Ferdi Sambu, suami Putri Cendrawati. Di persidangan beberapa waktu lalu, Susi, ART keluarga Ferdi Sambu mengatakan bahwa kuat ma'ruf memegang tubuh Putri Cendrawati yang membuat hakim pun terheran-heran. Susi yang sebelumnya menceritakan soal kronologi kejadian saat Putri Cendrawati pingsan mengatakan bahwa kuat ma'ruf naik dan membantu Susi memeriksa istri Ferdi Sambu yang tergeletak tersebut. Saya nemuin ibu udah kayak gini, udah tergeletak di sini. Um kuat juga megang badannya, kakinya, kata Susi di persidangan yang atas ucapannya tersebut membuat hakim heran dan mempertanyakan status kuat di lingkungan keluarga Sambu. Kuat ini apa? Sopir kan? Kok berani dia pegang tubuh majikannya? Masuk akal gak? Tanya hakim kepada Susi. Harusnya kalau dia megang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur itu masuk akal, macam kayak dia dokter, nanya dulu, lanjutnya. Saat ditanyai oleh wartawan, Irwan-Irawan sebagai kuasa hukum kuat ma'ruf membantah soal fakta hubungan spesial kliennya dengan Putri dan mengatakan bahwa dia hanyalah sebagai karyawan di rumah keluarga Sambu. Dia itu asisten rumah tangga yang awalnya bekerja sebagai sopir, kemudian dalam perjalanannya karena mungkin sudah terlalu dekat, sehingga banyak fungsi-fungsi rumah tangga yang dikerjakan juga, kata Irwan. Hubungan kuat ma'ruf dan Putri Chandrawati juga dipertanyakan oleh Rosti Simanjuntak di persidangan yang berlangsung pada hari Rabu 2 November 2022. Ada apa kamu dengan si putri itu, kuat ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si putri, tanya Rosti sambil menangis. Dilansir dari kanal Youtube TV One News 2 November 2022, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, mengatakan bahwa jika dilihat dari persidangan, ternyata ada kedekatan khusus antara kuat dan putri berdasarkan keterangan susi kepada hakim. Tapi begitu ada yang lain, mungkin dugaan tadi K, kuat ma'ruf itu memberikan suatu advice atau bahasa jawanya mengompori itu langsung meledak. Nah pertanyaannya adalah, apa hubungannya antara K dengan P putri? Lanjut Hipnu. Hipnu juga mengatakan bahwa susi adalah saksi primer dalam kasus ini yang harus dibuka kembali sehingga terkuak fakta-fakta lainnya. Saksi S itu bukti primer loh mas, itu bisa dibuka kembali sehingga yang terjadi nanti ada suatu sarikel nanti. Jadi bukan hanya motif dari buk PC, tapi ada pihak lain yang memberikan support terhadap perkara tadi. Tutup beliau. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!